Maranatha, Tuhan Yesus, segera datang. Saya Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Saudara yang dikasih Tuhan, dulos yang saya maksudkan pada hari ini, kita bisa tahu dari Roma 1, ayat 1. Filman Tuhan berbunyi dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil. Saudara yang dikasih Tuhan, Paulus menulis 14 surat di dalam Perjanjian Baru. Dan surat-surat Paulus tersebut adalah surat-surat yang meletakkan dasar-dasar beriman orang percaya. Tidak ada orang di dalam sejarah penulisan Alkitab yang pernah menulis banyak sekali tulisan-tulisan yang berisi tentang doktrin. Berarti konsep ini mengajar kita untuk mengerti bahwa menjadi orang percaya adalah orang yang belajar. Menjadi orang percaya adalah orang yang mengerti dan memahami pengajaran-pengajaran firman Tuhan. Teopenustos atau firman yang dinafaskan oleh Allah dimaksudkan untuk dipelajari. Bukan hanya dibaca, tapi dipelajari dan dipahami. Ini juga satu alasan mengapa Tuhan membutuhkan orang yang bernama Paulus. Karena melalui Paulus, Tuhan mengajar jemaatnya untuk mengerti tentang bagaimana menjadi orang percaya. Orang percaya itu bukan bersandar kepada pengalaman-pengalaman hidup. Tetapi orang percaya bersandar kepada wahyu Allah yang tidak berubah. Dan diajarkan, dipelajari melalui firman Tuhan yang sudah diwahyukan. Saudara yang dikasih Tuhan, Roma pasal 1 ayat 1 menulis ini adalah kata pembuka kepada surat kepada orang di Roma. Dikatakan dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Dalam bahasa aslinya, ayat ini berbunyi seperti ini. Paulus, dolos, Yesu Christo, Kletos Apostolos, Aporis Menos Eis, Evangelion Teo. Kata yang ingin saya soroti adalah kata dolos atau kata dolos. Ketika kita membaca di sini dikatakan dari Paulus, hamba Kristus Yesus. Kata hamba di sini tidak memaksudkan hamba Tuhan. Tidak memaksudkan orang yang duduk dalam jabatan-jabatan tertentu di gereja. Tidak memaksudkan kepada orang yang disebut pendeta, atau pastor, atau penginjil, atau guru, atau segala jabatan yang kau dengar di dalam gereja hari-hari ini. Kata hamba di sini bukan menunjuk kepada hamba Tuhan. Menunjuk kepada hamba Kristus Yesus. Paulus menulis hamba itu adalah dolos. Mengapa dia memakai istilah dolos, Yesu Christo? Mengapa ketika menulis kepada jemaat di Roma, Paulus menulis tentang kata, atau menggunakan kata dolos. Jangan engkau berpikir jemaat di Roma itu adalah jemaat yang besar. Dan jemaat di Roma ini bukan jemaat yang didirikan oleh Paulus. Kemungkinan besar mereka berdiri ketika pada hari Pentecostal orang-orang Roma datang ke Yerusalem dan mereka mendengar injil sound doktrin yang disampaikan oleh Petrus. Lalu mereka bertobat, mereka pulang, dan mereka mulai mengikuti jalan Kristus. Nah, kata Roma adalah kota yang besar. Kota yang menjadi pusat pemerintahan Kaisar saat itu. Jemaat-jemaat di Roma adalah jemaat yang kecil. Jemaat yang baru berkembang, baru terbentuk. Paulus bicara tentang dulos Christo atau Yesu Christo. Dulos Christo atau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan hamba Christo Yesus. Dia menggunakan kata budak. Karena praktek perbudakan pada waktu itu masih sangat umum. Dan bukan merupakan sebuah pelanggaran kalau engkau mempunyai budak. Yang dimaksud budak itu adalah orang yang engkau miliki sepenuhnya untuk bekerja rumah, bekerja kepada muda. Saya milikan hidup lagi. Jadi budak itu bisa dijual, bisa disewa orang lain karena sudah menjadi properti. Nah ini praktek yang umum terjadi di Roma. Paulus gunakan konsep ini untuk mengajar orang-orang di Roma. Karena mereka mengerti populer dengan kata dulos, yaitu budak. Seorang budak tidak memiliki hak hidup lagi. Tidak ada human rights. Tidak ada hak sebagai manusia. Karena total hidup mereka dimiliki oleh tuannya. Hidup sebagai budak itu hidup yang keras dan kejam. Tuannya bisa menentukan dia memperpanjang hidup budaknya atau tidak. Banyak budak yang mati di tangan tuannya. Dalam kondisi inilah, Paulus bicara kepada jemaat-jemaat di Roma. Paulus menyebut dirinya adalah budaknya Kristus. Jadi kata hamba itu memiliki pengertian yang dalam sekali, yaitu sebagai budaknya Kristus. Bukan hamba sebagai pelayan Kristus. Atau memegang jabatan di gereja. Bukan. Tetapi sebagai budaknya Kristus. Artinya Paulus mengatakan bahwa dirinya sudah ditebus, sudah dibeli oleh Kristus sendiri. Dia tidak mempunyai hak atas hidupnya sendiri. Hidup dan seluruh hak hidup Paulus, seluruhnya telah menjadi milik Kristus Yesus. Paulus tidak berhak mengambil hidupnya, membunuh hidupnya sendiri maksud saya, dan tidak berhak menggunakan hak hidupnya. hanya tuannya Yesus Kristus yang mempunyai hak untuk menggunakan hidup Paulus, karena hidupnya adalah properti Yesus Kristus. Kalau mau tahu, paralel perkataan Paulus ada di sini. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging, adalah hidup oleh iman di dalam anak Allah, yang telah mengasih aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ayat yang sangat powerful. Tapi idenya jangan lupa, dia mempunyai konsep dulos. Saudara budak itu tidak sama dengan menjadi pembantu rumah tangga. Atau dalam istilah dulu namanya babu. Sebenarnya kata babu itu sama istilahnya dengan jongos. Atau opas. Istilah yang muncul dari zaman penjajahan Belanda. Babu itu artinya perempuan yang bekerja di rumah majikan Belanda. Kerjanya memasak, mencuci, mengurus anak, pekerjaan rumah tangga lainnya. Jongos itu pria yang bekerja pada majikan Belanda yang mengurus pekerjaan di luar rumah. Mengurus taman, kebun, dan sebagainya. Atau jongos juga, atau opas juga, bisa berarti pria yang bekerja di sektor publik. Gajinya kecil di zaman feodal atau kolonial. Istilah-istilah ini sudah tidak ada lagi. Babu, jongos, opas. Karena maknanya negatif. Merendahkan harkat dan martabat seorang manusia. Tetapi, saudara, dulos itu lebih kasar lagi. Budak itu lebih kasar lagi. Istilah yang paling di bawah. Dan sudah tidak ada lagi kan budak saat ini. Jika orang mengerti, terjadi protes yang besar-besaran, terjadi pemberontakan yang besar-besaran, supaya perbudakan di hapuskan. Karena apa? Karena budak betul-betul tidak punya hak hidup. Dan penggunaan hidupnya sendiri, menjadi properti dari tuannya. Tapi Paulus tidak menggunakan istilah ini untuk menghidupkan, perbudakan. Dia mengasosiasikan hidupnya sebagai seorang budak. Galatia 2 ayat 20. Aku adalah seorang budak. Aku tidak memiliki hidup dari hidupku sendiri, tapi aku menghidupi hidup Kristus. amin, saudara. Konsekuensinya apa? Kalau aku hidup, maka aku menghidupi hidup Kristus. kalau aku hidup, maka aku hidup di dalam iman. Kalau aku hidup, maka aku memandang hidupku di dalam kasih Kristus yang sudah mati untuk hidupku. jadi hidup sebagai dulos Yesus Kristus adalah hidup yang menghamba, bukan memanfaatkan Kristus yang telah mati untukmu, untuk kepentingan hidupmu. Jadi, bukan ikut Kristus itu, bukan mencari kepentingan-kepentingan dari kita untuk memanfaatkan Yesus. Hidup beriman bukan menuntut Yesus memuaskan keinginanmu di dalam hidup ini. Hidup beriman adalah hidup dulos, yaitu memandang hidup sebagai hidup Kristus. Kita hidup di dunia ini untuk menghidupi hidup Kristus, bukan untuk menghidupi hidup kita. Amin, saudara. seperti itu. Paulus bicara kepada orang Roma karena orang Roma sedang berhadapan dengan situasi di mana Kaisar menghendaki mereka semua yang berada di bawah pemerintahan Kaisar untuk menyembah Kaisar sebagai Allah. Bukan hanya sebagai Raja dan manusia, tetapi sebagai Allah. Sebabnya Paulus katakan, jangan takut hidupmu ada di dalam Yesus. Kalau engkau beriman kepada Yesus, maka engkau perlu menghidupi hidup berimanmu. Paulus sekali lagi bilang, jangan takut meskipun engkau kecil di situ, kalangan yang kecil, engkau tidak punya kekuatan apapun, tetapi ketika engkau percaya kepada Yesus, hidupmu menjadi hidup yang menghamba, hidup yang menghidupi, hidup Kristus yang sudah mati bagi dirimu. Kisah para Rasul 20 ayat 24, makanya saya bilang, jangan kalau mengutip ayat, engkau perlu lihat betul pengertian ayat-ayat tersebut, jangan asal mengutip ayat, kalau engkau tidak menghidupi hidup yang seperti itu. Kisah para Rasul 20 ayat 24, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikitpun asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil Kasih Karunia. Garis akhirnya itu menyelesaikan tugas memberi kesaksian tentang Injil Kasih Karunia Allah. Di dalam Roma juga Paulus berkata kepada Jemaat Roma juga Paulus berkata bahwa Injil kekuatan Allah. Maksudnya apa? Kalau kita tidak memberitakan Injil maka Kasih Karunia Allah itu tidak akan turun kepada orang lain dan tidak ada orang yang bisa diselamatkan kalau mereka tidak mendengar tentang berita keselamatan itu. Pengikut Kristus banyak kali terlihat seperti orang gila. Seolah-olah tidak peduli terhadap hidupnya sendiri. Pengikut Kristus banyak kali terlihat aneh karena mereka fanatik kepada Kristus Yesus dan ajarannya pengikut Yesus terlihat seperti seorang fundamentalis karena mereka akan melakukan semua firman Tuhan dengan hati-hati dan tidak pernah menyisakan ruang untuk kesalahan sedikitpun. Amen. Jadi Paulus Dulos itu berkata aku tidak peduli nyawaku aku ingin melayani Tuhan sampai garis akhir aku mempunyai tugas SK surat keputusannya dari Tuhan. Aku akan selalu dalam keadaan apapun memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia. jadi orang yang memandang dirinya sebagai Dulos Yesus Kristus akan selalu melihat dirinya yaitu Kristus yang hidup di dalam dirinya. Saudara yang dikasih Tuhan ini sebuah pengajaran yang dalam sekali. Jadi jangan kemarin kalau masuk tahun baru orang langsung bilang supaya hidupmu diberkati mendapat banyak berkat. pandangan kita selalu ditujukan kepada hidup yang bertambah-tambah di dalam Kristus. Bukan berarti maksudnya ikut Kristus itu jadi susah tidak saudara. Tapi pandanglah hidupmu sebagai Dulos nya Tuhan. Begitu. Tanggung jawabmu adalah menyelesaikan panggilan hidup yang Tuhan berikan. Beritakan Injil kasih karunia siapapun engkau pria atau wanita muda ataupun tua siapapun makanya kalau kita punya tanggung jawab untuk memberitakan Injil kasih karunia kita akan bergiat bagi Tuhan. Tidak ada yang menyuruh kita tapi Tuhan sendiri yang memanggil hidup kita. Amin saudara. Bukan sebuah kewajipan dan bukan mendapatkan keuntungan apa-apa dari Injil yang kita beritakan. Karena kita adalah Dulos. Apakah hidup sebagai Dulos Yesus Kristus itu menjadi susah? Jawabannya tidak. Kita hanya perlu menghidupi dan melaluinya. Orang yang beriman kepada Yesus Kristus sebenarnya sudah mati terhadap dirinya. Manusia lamanya sudah mati dikayu salib. Manusia berdosa kita sudah tersalib dan dibunuh di sana bersama kematian Yesus. Manusia lama kita sudah dibangkitkan sebagai manusia yang baru. Manusia baru itu adalah manusia yang hidup di dalam Kristus dan manusia baru itu disebut Dulos Yesus Kristus. Saya Wanda Dumais dari Sydney Australia. Maranatha Tuhan Yesus segera datang Tuhan Yesus akan datang Tuhan Yesus pasti datang. Blessings